jumpa lagi bersama saya di di kias ofisial pada kesempatan ini saya akan membahas kembali tentang yang berkaitan dengan pernyataan paus yang diberitakan beberapa hari ini nah apakah paus menyetujui pernikahan sesama jenis tentu saja hal ini tidak benar dan gereja katoli juga sangat menentang pernikahan sesama jenis atau pernikahan homo seperti kita ketahui yang dikatakan oleh paus franciscus dalam segmen francesco yang membahas reksa pastoral paus franciscus yang mengidentifikasi sebagai lgbt paus membuat dua komentar berbeda dia berkata bahwa homoseksual memiliki hak untuk menjadi bagian dari keluarga mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak untuk berkeluarga tidak ada yang harus dibuang atau dibuat sengsara karenanya saya kira yang dimaksud oleh paus adalah berkaitan dengan banyaknya keluarga yang membuang anaknya atau sanak familinya yang mempunyai penyimpangan seksual atau menyingkirkan atau tidak berteman dengan mereka maka paus franciscus mengatakan supaya mereka juga memiliki hak menjadi bagian dari keluarga dan juga setelah mereka menjadi bagian dari keluarga mereka akan sadar dan dengan demikian mereka dapat berkeluarga secara normal seperti masyarakat pada umumnya sementara itu paus tidak merinci makna dari pernyataan tersebut dalam video yang tersebar paus franciscus telah berbicara sebelumnya untuk mendorong orang tua dan kerabat agar tidak mengucilkan dan menghindari anak-anak yang diidentifikasi sebagai lgbt ini sepertinya pengertian dimana paus berbicara tentang hak orang untuk menjadi bagian dari keluarga namun beberapa orang berpendapat bahwa ketika paus franciscus berbicara tentang hak untuk sebuah keluarga paus menawarkan semacam dukungan diam-diam untuk diadopsi oleh pasangan sesama jenis tetapi paus sebelumnya telah berbicara menentang adopsi semacam itu dengan mengatakan bahwa melalui mereka anak-anak dirampas dari perkembangan manusia yang diberikan oleh ayah dan ibu dan dikendaki oleh Tuhan dan mengatakan bahwa setiap orang membutuhkan ayah laki-laki dan ibu perempuan yang dapat membantu mereka membentuk identitas mereka tentang serikat sipil paus mengatakan bahwa apa yang harus kita ciptakan adalah hukum serikat sipil dengan cara itu mereka dilindungi undang-undang saya membela itu tambah paus franciscus tampaknya mengacu pada proposalnya kepada para uskup selama polemik 2010 di Argentina tentang pernikahan gai bahwa menerima serikat sipil mungkin merupakan cara untuk mencegah undang-undang pernikahan sesama jenis di negara Argentina jadi serikat sipil yang dimaksud oleh paus sebenarnya bertujuan untuk menentang atau mencegah undang-undang pernikahan sesama jenis paus franciscus tidak membahas tentang pernikahan homoseks topik pernikahan gai tidak dibahas dalam film dokumenter tersebut dalam pelayanannya paus franciscus seringkali menegaskan ajaran doktrinal gereja katolik bahwa pernikahan adalah kemitraan seumur hidup antara laki-laki dan perempuan sementara itu paus franciscus sering mendorong sikap untuk tetap merangkul umat yang diidentifikasi sebagai LGBT paus juga tetap mengatakan bahwa pernikahan adalah antara seorang pria dan seorang wanita dan ia juga mengatakan bahwa keluarga terancam oleh upaya yang berkembang di pihak beberapa yang teridentifikasi atau melakukan pernikahan LGBT dan juga paus franciscus tidak pernah membuat pernyataan atau ajaran yang mendukung pernikahan sesama jenis meskipun paus franciscus sebelumnya telah membahas serikat sipil dia belum secara eksplisit mendukung gagasan tersebut di depan umum meskipun konteks kutipan dalam film dokumenter itu tidak sepenuhnya terungkap dan mungkin saja paus menambahkan kualifikasi yang tidak terlihat di kamera dukungan dari serikat sipil untuk pasangan sesama jenis adalah pendekatan yang sangat berbeda untuk seorang paus pendekatan yang mewakilinya berangkat dari posisi dua pendahulunya langsung tentang masalah LGBT seperti kita ketahui pada tahun 2003 dalam sebuah dokumen yang disetujui oleh paus Johannes Paulus II dan ditulis oleh Kardinal Joseph Ratzinger yang menjadi paus Benedictus XVI Kongregasi untuk Doktrin Iman mengajarkan bahwa penghormatan terhadap kaum homoseksual tidak dapat mengarah pada persetujuan atas perilaku homoseksual mereka atau pengakuan hukum atas serikat homoseksual bahkan jika serikat sipil mungkin dipilih oleh orang-orang selain pasangan sesama jenis seperti saudara kandung atau teman berkomitmen maka doktrin atau kongregasi untuk doktrin iman mengatakan bahwa hubungan homoseksual akan diramalkan dan disetujui oleh hukum dan bahwa serikat sipil akan mengaburkan nilai-nilai moral tentu menyebabkan devaluasi institusi pernikahan maka pengakuan hukum atas serikat homoseksual atau menempatkan mereka pada level yang sama dengan pernikahan tidak hanya berarti persetujuan atas perilaku penyimpangan dengan konsekuensi menjadikannya model dalam masyarakat saat ini tetapi juga akan mengaburkan nilai-nilai dasar yang dimiliki bersama warisan kemanusiaan dokumen yang dikeluarkan oleh kongregasi doktrin iman nah dokumen kongregasi iman 2003 berisi kebenaran doktrinal dan posisi Yohanes Polus II dan Benediktus XVI tentang cara terbaik untuk menerapkan ajaran doktrinal gereja pada pertanyaan kebijakan mengenai pengawasan sipil dan pengaturan pernikahan meskipun posisi-posisi itu konsisten dengan disiplin gereja yang telah lama ada tentang masalah ini mereka sendiri tidak dianggap sebagai pasal-pasal kepercayaan nah Paus Franciscus juga tidak pernah mengajarkan atau mengeluarkan ensiklik atau dokumen atau ajaran iman tentang pernikahan homoseksual maka pernyataan Paus tidak menyangkal atau mempertanyakan kebenaran doktrinal apapun yang harus dipegang atau dipercayai oleh umat katolik faktanya Paus seringkali menegaskan ajaran doktrin gereja tentang pernikahan seruan Paus untuk undang-undang serikat sipil yang tampaknya berbeda dari posisi yang diungkapkan oleh kongregasi iman pada tahun 2003 telah diambil untuk mewakili penyimpangan dari penilaian moral lama yang telah diajarkan oleh para pemimpin gereja untuk mendukung dan menjunjung tinggi kebenaran dokumen yang dikeluarkan oleh kongregasi doktrin iman mengatakan bahwa undang-undang serikat sipil memberikan persetujuan diam-diam untuk perilaku homoseksual sementara Paus menyatakan dukungan untuk serikat sipil dan dia juga berbicara dalam kepausan tentang amoralitas tindakan homoseksual penting juga untuk dicatat bahwa wawancara dokumenter bukanlah forum untuk pengajaran iman kepausan pidato Paus tidak disajikan secara lengkap dan tidak ada transkrip yang telah disajikan jadi kecuali Fatikan memberikan kejelasan tambahan mereka perlu dipahami mengingat terbatasnya informasi yang tersedia tentang mereka nah seperti kita ketahui di negara-negara Eropa di negara-negara Amerika dan negara-negara lainnya banyak sekali negara yang memperlakukan undang-undang dan menyetujui pernikahan sesama jenis ada 29 negara di dunia yang secara hukum mengakui pernikahan sesama jenis kebanyakan dari mereka berada di Eropa Amerika Utara atau Amerika Selatan namun di belahan dunia lain perdebatan tentang definisi pernikahan baru dimulai di beberapa bagian Amerika Latine misalnya definisi ulang pernikahan bukanlah topik politik yang mapan dan aktivitas politik katolik di sana menentang langkah untuk menormalisasi undang-undang Serikat Sipil para penentang Serikat Sipil mengatakan bahwa mereka biasanya menjadi jembatan menuju undang-undang pernikahan sesama jenis dan juga kampanye pernikahan di beberapa negara mengatakan mereka khawatir bahwa pelobi LGBT akan menggunakan kata-kata paus dalam film dokumenter untuk memajukan jalan menuju pernikahan sesama jenis dan dalam hal ini jelas posisi gereja katolik menentang pernikahan sesama jenis katekismus gereja katolik mengajarkan bahwa mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai LGBT harus diterima dengan rasa hormat kasih sayang dan kepekaan setiap tanda diskriminasi yang tidak adil dalam hal mereka harus dihindari orang-orang ini dipanggil untuk memenuhi kendak Tuhan dalam hidup mereka dan jika mereka adalah orang kristiani untuk bersatu dalam pengorbanan salib Tuhan kesulitan yang mungkin mereka hadapi dari kondisi mereka maka katekismus gereja katolik mengajak kita memperlakukan mereka secara baik menerima mereka secara baik katekismus menjelaskan bahwa kecenderungan homoseksual tidak teratur secara objektif tindakan homoseksual bertentangan dengan hukum alam dan mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai lesbian dan gay seperti semua orang dipanggil untuk menjunjung tinggi kesucian maka gereja katolik menentang pernikahan sesama jenis nah bapak ibu saudara saudari yang terkasih apakah umat katolik terikat untuk setuju dengan paus tentang serikat sipil seperti kita ketahui bahwa pernyataan paus dalam francesco bukan merupakan ajaran resmi gereja ataupun ajaran resmi kepausan sementara penegasan paus tentang martabat semua orang dan seruannya untuk menghormati semua orang tentu saja berakar pada ajaran gereja katolik maka umat katolik tidak diwajibkan untuk mendukung posisi kebijakan karena komentar paus dalam sebuah film dokumenter itu tetapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita diajak menghormati siapapun dan memberikan hak siapapun apapun penyimpangan-penyimpangan yang dia miliki kita diajak supaya kita tidak membeda-bedakan nah beberapa uskup telah menyatakan bahwa mereka menunggu kejelasan lebih lanjut tentang komentar paus dari fatikan sementara seorang uskup menjelaskan bahwa meskipun ajaran gereja tentang pernikahan itu sudah jelas dan tidak dapat diubah maka percakapan harus dilanjutkan tentang cara terbaik untuk menghormati martabat orang-orang yang sama sehingga mereka tidak mengalami diskriminasi dan ketidakadilan oleh sebab itu media-media yang memuat bahwa paus menyetujui pernikahan sesama jenis adalah media-media yang menyebarkan berita yang tidak benar karena paus bukan menyetujui hal itu karena paus lebih mendorong untuk membelah hak-hak LGBT atau orang-orang yang mempunyai penyimpangan-penyimpangan seksual supaya mereka tidak dibuang dari keluarga mereka supaya mereka tidak disingkirkan dari keluarga mereka supaya mereka tidak dikucilkan atau bahkan dibunuh karena penyimpangan itu tetapi mereka dirangkul dengan demikian dengan cara-cara itu mereka disadarkan kembali demikian pembahasan kita pada kesempatan ini salam sejahtera untuk kita